Pemirsa masa pandemi COVID-19 membuat angka pengangguran di Jawa Barat meningkat tajam sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar pun kembali membuka Job Fair. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Job Fair kali ini dilakukan sepenuhnya secara online. Hingga saat ini sudah ada setidaknya 98 perusahaan yang bergabung dengan menawarkan 2.600 lebih lowongan pekerjaan. Pemirsa masa pandemi COVID-19 membuat tatap muka tidak dimungkinkan, Job Fair kali ini dilaksanakan sepenuhnya secara online. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Topik Garsadi, pihaknya berinovasi pada Job Fair kali ini dengan membuat perusahaan dan pelamar bisa berinteraksi langsung di website jobfaironlinejabar.id dengan sistem user-friendly. Tak ayah, semakin hari semakin banyak perusahaan yang bergabung dalam Job Fair tersebut. Hingga Senin siang sudah ada setidaknya 98 perusahaan yang menawarkan 2.614 lowongan pekerjaan. Angka tersebut pun terus bergerak naik. Job Fair tersebut pun sudah dibuka sejak pekan lalu dan akan diloncing pada 15 hingga 30 Desember 2020. Lapangan pekerjaan yang ditawarkan pun beragam mulai dari pemasaran, farmasi, akuntan hingga teknik. Memang banyak Job Fair yang online, tapi pasti kita pesimis awalnya. Perusahaan mana yang mau mencari pekerjaan gitu. Yang ada saja sudah banyak ditutup, ditakar dan sebagainya. Kita coba, kita lihat ternyata ada juga beberapa lapangan usaha yang meningkat ataupun ada posisi-posisi yang dibutuhkan pada saat perubahan atau dampak COVID ini. Kita coba melalui online, kemudian kita inovasi. Selama ini kan biasanya perusahaan itu statis diundang. Nah ini kesistemaan kita itu baik perusahaan maupun pelamat pekerjaan, itu bisa berinteraksi langsung, bisa masuk masing-masing. Misalnya perusahaan masuk, mengisi kebutuhannya apa segala macam, kemudian posisinya apa yang dibutuhkan. Perusahaan apa saja Pak yang terlibat lebih banyak bergerak di bidang apa? Kalau sekilas, awal-awal saya lihat hanya di pemasaran kemuliaan. Sekarang bertambah ada dari perusahaan farmasi, perusahaan akunsan, kemudian teknik juga ada. Seperti cangsin yang banyak, cangsin garut itu kaitan dengan mobil sepatu. Mereka ingin manajer segala macam. Jadi tidak hanya pekerjaan yang dibawah, sehingga level manajer juga dicari di sini. Berdasarkan data BPS Jabar Agustus lalu, pertambahan pengangguran Jabar lebih dari 600 ribu orang, sehingga jumlah pengangguran di Jabar mencapai 2,53 juta orang terbanyak di Indonesia. Melalui Jawa Barat ini, pihak di Snacker Trans pun akan merekam posisi dan potensi yang dibutuhkan di Jabar untuk dijadikan big data untuk mengembangkan ketenaga kerjaan di Jawa Barat.